Wakil Wali Kota Probolinggo, Suhadak kami sore ditahan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Probolinggo karena terjerat kasus dugaan korupsi, dana alokasi khusus pendidikan sebesar 1,68 miliar rupiah tahun anggaran 2009. Suhadak ditahan bersama satu tersangka lainnya, yakni Sugeng Wijaya dari pihak swasta selaku rekanan. Penahanan dilakukan setelah penyidik Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan korupsi, dana alokasi khusus pendidikan tahun anggaran 2009 melakukan pelimpahan tahap kedua di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Kejaksaan Negeri Probolinggo. Wakil Wali Kota Probolinggo, Suhadak ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Agung karena diduga korupsi, dana alokasi khusus pendidikan tahun anggaran 2009 sebesar 1,68 miliar rupiah. Total anggaran yang diturunkan oleh Kementerian Pendidikan sebesar 15,9 miliar rupiah. Terima kasih.